Saudara kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo menyeret sejumlah perwira polisi. Tidak hanya diri sendiri, keluarga mereka pun terimbas dari kasus ini. Irfan Widianto, lulusan terbaik Akpol 2010, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat dalam pleidoynya, menyebut semua anggota Polri yang terlibat kasus ini karena tertipu Ferdi Sambo. Irfan mengaku awalnya tidak tahu peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Dirinya mengatakan mendatangi TKP pembunuhan Yosua karena menjalankan tugas membantu Divisi Propam Polri. Irfan menambahkan hanya Ferdi Sambo yang tahu peristiwa pembunuhan tersebut dan semua anggota polisi telah tertipu Ferdi Sambo. Tidak ada satupun di antara kami bahkan petinggi Polri lainnya yang mengetahui pada awalnya bagaimana peristiwa ini terjadi. Hal ini telah terdukung baik dari proses peradilan yang sudah berjalan hingga pemberitaan di media. Bahwa hanya Bapak Ferdi Sambo lah yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Semua orang tertipu oleh Bapak Ferdi Sambo. Atas dasar informasi yang sesat tersebut, kami semua ikut terjerumus dalam badai besar ini. Apakah ini salah kami? Tak hanya mereka yang terlibat langsung, keluarga mereka pun terimbas kasus. Nadia Rahma, istri Arif Rahman Arifin, mantan Wakaden B. Paminal Polri, menyebut Ferdi Sambo tak hanya menghancurkan karir suaminya, tetapi juga kehidupan keluarganya. Padahal sebelumnya, istri Arif menilai Sambo merupakan pemimpin yang baik. Nadia tak menyangka, Sambo Tega membohongi dan menjerumuskan anak buahnya. Saya rasa Pak Ferdi Sambo sebelum adanya kasus ini, saya rasa Pak Ferdi Sambo pemimpin yang baik, bekerja yang baik. Apatah saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik. Tapi saya tidak mengira bahwa kan Tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menguncurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, tapi juga keluarganya semua, saya rasa pasti juga hancur dengan adanya kasus ini. Enam anak buah Ferdi Sambo telah membacakan nota pembelaan atau playdoy mereka. Menurut Jaksa, keenamnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan perintangan penyidikan terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV Bersambung Bersambung Bersambung